Perhara di tubuh Partai Demokrat kian memanas, hari ini KLB Demokrat versi Sumatera Utara menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB dan Marzuki Ali sebagai Ketua Dewan Pembina. Betulkah Partai Demokrat kini di ujung tanduk setelah pecahnya kepemimpinan di tubuh partai itu? Kita akan berbincang dengan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangan. Selamat malam Bang Andi. Selamat malam. Kemudian kita masih menunggu nanti perwakilan dari KLB Demokrat versi Sumatera Utara Max Sopacua yang nanti akan bergabung sesaat lagi dan juga Adi Prayitno Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Mas. Selamat malam. Selamat malam Bang Andi. Ketemu lagi kita. Selamat malam Mas Adi. Oke baik. Menarik apa yang terjadi hari ini saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Sudah ada pernyataan resmi dari Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahaye petang tadi. Pertanyaan pertama saya apakah ketika membaca gerak-gerik ada pergerakan begitu? Kita tahu dalam satu dua hari ini banyak sekali informasi yang beredar bahwa akan segera dilakukan KLB. Pada saat detik-detik itu Partai Demokrat melakukan langkah apa Mas Andi? Loh kita kan sudah mengantisipasi sejak awal. Bahwa Pak Muldoko di belakangnya gerakan untuk mendongkel kekuasaan yang saya ini. Ini elemen kekuasaan yang selalu kita katakan itu. Ini bukan internal Partai Demokrat tapi ada elemen kekuasaan yang kemudian bersekongkol dengan orang-orang yang mau jual-jual partai ini. Dan kemudian mereka akan membuat KLB abal-abal. Dan itu KLB abal-abal kenapa dibilang abal-abal? Karena tidak sesuai dengan ADRT. Tidak sesuai dengan konstitusi partai. Jika dalam ADRT dikatakan bahwa yang bisa kalau membuat KLB itu syaratnya adalah ada persetujuan dari dua per tiga ketua DPD. Ada separuh dari DPC dan ketuanya yang pembina hak suara. Dan ada kemudian juga persetujuan dari ketua majelis tinggi. Penyelenggaranya adalah DPP Partai Demokrat. Ini empat-empatnya tidak ada. Tidak satupun ketua DPD yang hadir dalam KLB abal-abal itu. Karena itu kita tahulah ini model KLB abal-abal. Lalu kemudian mereka karena kekuasaan dan uang sejak awal dikatakan oleh Pak Muldoko. Karena itu bohong Pak Muldoko sejak awal mengatakan ngopi-ngopi-ngopi-ngopi. Sekarang kan ketahuan apa yang kami katakan sejak dulu benar. Bahwa ini elemen kekuasaan yang mau melakukan intervensi dengan menggunakan perilaku kekuasaan lama Gaya Orde Baru. Oke, Bang Andi tunggu dulu. Tadi Bang Andi bilang ini karena faktor kekuasaan dan juga uang. Kira-kira siapa kemudian yang berada di balik penyandang dana KLB yang saat ini berlangsung di Sumatera Utara? Tanya Pak Muldoko lah. Tanya Pak Muldoko, info dari Bang Andi. Semua diiming-imingi uang. Ada 100 juta, ada 200 juta. Dikasih panjar dulu nanti dilunasi kalau KLB. Macam itulah. Nanti kemudian setelah ini mereka akan menuju ke Kumham. Jadi Kumham meminta disahkan. Dan sejak awal Pak Muldoko kan mengatakan didukung oleh Pak Lura, didukung oleh Kumham dan segala macam. Lalu, tapi kan kita masih percaya bahwa ada integritas di Kumham itu. Gampang kok melihatnya. Apakah itu abad-abad atau bukan. Daftar yang hadir itu, set aja siapa nama-namanya. Dan kemudian dibandingkan dengan daftar pengurus Partai Demokrat, ketua-ketua DPC, ketua-ketua DPD, dan sebagainya. Dan kita dilihat. Singkron nggak? Pasti nggak. Tadi nggak bisa bicara kok, nggak bisa jawab. Itu pun nama ketua DPD. Ada yang hadir apa-apa tidak? Cuma yang kita lihatin adalah, ini KLB ini tidak ada izin dari Polri. Tapi kok dibiarkan. Bahkan seperti diprotek, dijaga, supaya tidak bisa diganggu. Nah, ini kami mempertanyakan. Ini harus begini ke demokrasi Indonesia. Kembali ke masa lalu, zaman Orde Baru. Oke, saya ke Mas Adi dulu komentarnya, sambil menunggu tersambung dengan perwakilan ataupun inisiator KLB yang saat ini masih berada di Sumatera Utara. Mas Adi, Pak menarik ya, menorehkan sejarah Partai Demokrat ini. Baru kali ini, orang luar kemudian menyalip dan langsung menduduki posisi top di partai politik tersebut. Komentarnya. Ya, itu saja ini rekor. Bukan hanya orang luar yang kemudian mengambil alih partai atau mencoba untuk membelah partai politik. Tapi ini adalah pertama kali dalam sejarah politik di Indonesia, mantan Presiden Republik Indonesia, dua produk tidak selampau dihargai. Ini menurut saya ini bukan soal Demokrat, bukan soal AHY. Oke, saya khawatir apa yang terjadi pada hari ini pada Demokrat akan terjadi pada partai-partai yang lain, akan terjadi kepada mantan-mantan Presiden yang lainnya. Karena ini sudah ada yang memulai, Elvira. Ini yang saya khawatirkan, bahwa kualitas demokrasi kita itu buruk karena tidak menghormati seseorang yang sudah berjasa pada hari Republik ini. Ini yang saya selalu wanti-wanti ke teman-teman. Sekali lagi ini bukan Demokrat, karena soal kudeta partai itu bisa terjadi kepada partai manapun. Kemudian soal penghargaan terhadap mantan Presiden, itu juga tidak akan terjadi hanya pada persoalan SBY. Itu yang pertama. Yang kedua yang sebenarnya saat ini itu bola panasnya ada di pemerintah. Menkumham. Kalau kita yang melihat dari jauh persoalan lahan Demokrat atau KLB versi, apa namanya, Poldoko, gitu ya. Prinsipnya pemerintah itu jangan partisan. Pemerintah memang harus netral betul melihat persoalan ini dengan jernih. Karena publik memplotote ini dengan detail. Siapa yang sebenarnya sesuai dengan ADART, siapa yang tidak sesuai dengan ADART. Saya mencoba untuk membelikan satu argumen. KLB yang saat ini dilakukan di Sumut, itu kalau mengajakkan... Mas Adi? Oke, tempatnya komunikasi kita dengan Mas Adi terputus. Kita akan coba untuk penyiapap. Mas Adi? Oke, saya ke Bang Andi. Jadi komunikasi kita dengan Mas Adi terputus? Ya. Dengan... Oke, masih clear ya. Jika tadi kemudian disebutkan oleh Mas Adi bahwa ini sesuatu yang baru begitu. Ada langkah-langkah yang harus diambil pemerintah posisinya netral dan lain-lain. Kan kita tahu beberapa waktu sebelumnya juga Pak SB mengeluarkan statement bahwa percaya dengan pemerintahan ataupun dengan Pak Jokowi tidak ikut cawe-cawe dalam urusan internal Partai Demokrat. Apakah memang ada komunikasi antara Pak SB dan Pak Jokowi membahas hal ini? Atau sama sekali relatif tidak ada? Justru itulah pada waktu itu kan kita ketua umum AHI menulis surat kepada Pak Jokowi sebagai Presiden. Ya, disitu kita ketua menanyakan apa benar bahwa Pak Muldoko ini katanya, disampaikan kepada kader-kader kami yang ditemuin dan dibujuk-wujuk untuk mendukung TLB. Apa benar Pak Muldoko ini didukung oleh Pak Lura? Pak Lura tentu maksudnya Pak Pak Presiden. Dan juga Pak Muldoko juga mengatakan didukung oleh menteri-menteri yang lain, termasuk menteri hukum dan HAM. Nah, cuma waktu itu Pak Presiden tidak mau menjawab. Dan kemudian mencukmen Ceknek mengatakan bahwa tidak perlu dijawab karena ini masalah internal Partai Demokrat. Ini bukan masalah internal. Di dalam masalah internal itu ada mekanismenya, sudah ada Dewan Kehormatan, ada Mahkamah Partai. Tapi ini ada elemen kekuasaan yang berada dalam lingkaran kepresidenan, ya, yang mencoba menginterpensi kepada Demokrat. Ini pola kekuasaan lama. Ingat tahun 26 ketika PDIP Ibu Megawati digusur oleh Suryadi untuk dari kursi ketong PDIP lama, bukan PDIP. Dan kemudian karena didukung oleh pemerintah, sehingga karena tergusur itulah Ibu Megawati kemudian membuat PDIP. Ini kembali lagi model begini ini. Ya, ini kembali jarum, kita sudah melakukan reformasi menuju era demokrasi, tapi kemudian orang yang berada dalam lingkaran kepresidenan, KSP Muldoko itu sekarang kembali lagi memainkan gaya-gaya intervensi kepada partai orang lain. Yang bersemerangan dengan pemerintah. Tentunya, kalau ini dilakukan, pasti arah politik partai demokrasi akan berubah. Kita sekarang berada di luar pemerintahan. Kalau Muldoko jadi ketua, pasti mendukung pemerintah. Ya, kita kan bertanya-tanya, ada apa? Nah, bagaimana membedakan antara Muldoko KSP yang jabatan politik dengan Muldoko pribadi yang melakukan gerakan-gerakan politik? Nah, susah untuk membedakannya. Berarti memang dari awal, antisipasi sudah ada atau memang kebobolan begitu? Strategi yang diterapkan oleh teman-teman yang sekarang menjadi inisiator KLB Demokrat ini lebih taktis begitu? Karena mereka mengklaim bahwa saat ini pemilik suara berada di Sibolangit. Loh, kalau kebobolan malah kami tidak kebobolan. Sejak awal kita antisipasi dan kita buka ke publik kok. Ada orang mengatakan, oh jangan-jangan ini settingan gaya artis-artis itu, playing victim. Sama sekali tidak. Sejak awal kita sebut namanya Muldoko. Jadi, dan ternyata benar kan sekarang ini. Dia bilang ngopi-ngopi, oh kan saya tidak ketemu, cuma ngopi-ngopi. Ternyata ngopi-ngopi. Apa sih awal kita bilang ini bukan ngopi-ngopi. Ini rencana GPK, gerakan pengambil alian. Kepemimpinan di Partai Demokrat. Jadi, ternyata benar juga kan. Tapi mereka memang nekat. Kenapa nekat? Karena merasa di backup oleh kekuasaan posisi Muldoko itu sebagai KSP. Nah, dan kemudian uang. Sudahlah mereka diiming-iming, udah semua udah tahu. Nggak dibaca juga. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah mau mengakui KLB abal-abal semacam ini? Di mana negara siarkan KLB yang abal-abal ini bisa dilangsungkan, bahkan dijaga, jangan sampai diganggu. Nah, ini bagi saya keterlaluan. Baik-baik. Kita sudah tersambung dengan Mas Ari Praytto. Mas tadi sempat mengatakan saat ini bola panasnya berada di pemerintah. Iya. Saya ingin tegaskan bahwa bola panas soal dualisme Partai Demokrat ini ada di pemerintah, di Menkumham. Kenapa saya sebut dualisme? Karena memang faktanya ada KLB yang kemudian menjadikan Muldoko sebagai kutu umum baru di luar AHY. Itu fakta politik yang menurut saya tidak bisa dibantah. Nah, ke depan nanti ini kan soal legalitasnya akan dipertaruhkan di Menkumham. Karenanya bola panas ini ada di Menkumham, di mana publik berharap bahwa pemerintah melalui Menkumham tidak partisan. Dan melihat persoalan soal balisme Partai Demokrat ini dengan jernih. Tentu berdasarkan pada ADART yang ada. Kalau mengacu pada ADART Partai Demokrat yang dihasilkan melalui Kongres tahun 2020 misalnya, itu jelas sebenarnya bahwa KLB yang terjadi saat ini itu jelas ilegal. Karena tidak melalui sejumlah prosedur yang sudah ditentukan. Misalnya harus melalui persetujuan Maji Singgi, Ketua Umum, dua per tiga dari pengurus tingkat satu dan tingkat dua. Artinya dalam konteks ADART tahun 2020 yang dilahirkan di Jakarta, maka KLB Persi yang saat ini, di mana itu lupa saya, itu adalah ilegal. Karena ini yang kemudian ingin diharapkan oleh publik, bahwa disinilah kejernihan seorang Menkumham, pemerintah dalam konteks ini diuji. Tapi kan seringkali soal SK Menkumham ini melampaui batas-batas legal formal apa yang kita pahami, yang dari jauh. Misalnya soal posisi Pak Muldoko bagai KFP saat ini selalu dikait-kaitkan dengan pemerintah dan kekuatan. Ada hal-hal lain yang kemudian tidak bisa dikilatkan dalam konteks legal konstitusional soal siapa yang sebenarnya akan mendapatkan legalitas SK Menkumham itu. Yang kedua yang paling penting, selain soal legalitas Menkumham itu, saya tadi sempat ngomong ke Bang Andi, ini bagaimana cara memagari pengurus-pengurus inti Partai Demokrat tingkat satu, tingkat dua, dan bahkan tingkat pusat untuk tidak lompat pagar dengan iming-imingnya. Dan kemudian ini justru membuat Partai pendukung AHY, loyalis AHY ini kemos. Karena rata-rata pemain-pemain Partai ini pikirnya pragmatis. Kalau tetangga sebelah agak hijau rumputnya, mereka lebih tertarik misalnya. Ini yang kemudian menjadi pertarungan politik ke depan soal SK Menkumham dan kuat-kuatan bagaimana memagari pengurus-pengurus inti yang saat ini yang sudah menyatakan loyalitasnya terhadap AHY sebagai ketua umum. Saya kira di situ konteksnya. Oke, sudah cukup kuat belum Bang Andi? Sehingga tidak melirik rumput tetangga yang lebih hijau. Begitu ya Mas Adi ya? Kita akan lanjutkan diskusi ini. Usah jidat tetap bersama kami di News Gas. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membahas mengenai dualisme di Partai Demokrat Pasca. diangkatnya Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB yang berlangsung hari ini. Kita akan melihat bagaimana suasana di arena Kongres yang berlangsung di Sibolangit, Sumatera Utara. Informasi terakhir yang kami terima. Muldoko saat ini sudah berada di area sekitar Kongres. Kami nanti akan coba update informasi terkini dari sana dan juga menunggu hadirnya perwakilan ataupun inisiator dari KLB, Max Sopacua yang sebelumnya sudah menyampaikan kesediaannya untuk ikut dalam diskusi malam hari ini. Saya lanjut lagi ke Bang Andi, ada PR berat begitu tidak hanya saat ini saja, genderang perang sudah ditabuh, masih ada waktu panjang tampaknya untuk kembali membentuk demokrat seperti sedia kalah. Apa strateginya kemudian sehingga menjaga parameter ini agar para DPD tidak melirik, tadi Mas Adi bilang, tidak melirik rumput tetangga yang lebih hijau? Nah, justru sekarang ini kader-kader demokrat di seluruh Indonesia semakin solid. Kenapa mereka diserang dari luar oleh elemen kekuasaan? Jadi ini sudah jelas bahwa mereka bermain-main dengan kekuasaan dan uang membuat kita semakin solid. Nah, memang kemudian akan ada yang menjadi krusial adalah ketika mereka ini mulai meminta mendaftarkan diri ke KUM HAM. Dan kita lihat apakah KUM HAM, kemudian mengesahkannya atau tidak. Mestinya tidak. Karena mereka memang abal-abal. Pelaksanaan KLB yang sekarang ini dasarnya harus dengan ADRT 2020. Bukan ADRT yang sekarang baru dia bikin itu. Nah, kalau itu menggunakan ADRT 2020, Kongres kelima itu, pastilah dia itu abal-abal. Karena tidak ada, tidak ada sepun ketua DPD yang hadir. Bayangin seluruh Indonesia. DPC-DPC hanya segelintir yang hadir. Lalu mereka mengambil mantan-mantan pengurus, pengurus tidak jelas. Lalu kemudian dipakaiin jaket demokrat, lalu disuruh berdiri-berdiri. Nah, ini jelas sekali. Gampang kok dilihat daftar hadirnya. Artinya, klaim kubu KLB yang mengatakan bahwa kita melihat tadi pada saat proses Muldoko menerima penetapan sebagai ketua umum, ruangan relatif cukup ramai. Artinya itu adalah orang-orang yang tidak memiliki hak suara. Oke, konfirm. Betul sekali, tidak memiliki hak suara. Nah, ini dihadirkan di situ supaya kelihatan penuh. Jadi, ini juga, sebenarnya saya juga kasihan lihat Pak Muldoko ini. Nasuh kekuasaannya, syahwat kekuasanya begitu besar, saya tidak bersedia menjadi ketua umum abal-abal dari Kongres abal-abal. Sayangin. Ya, tapi ya, itulah terserah dia lah. Coba model-model macam begini tidak akan diterima. Tentu akan kita lawan, tapi juga tidak akan diterima oleh publik. Publik bisa melihat kok, orang-orang macam begini menggunakan kekuasaan dan uang tiba-tiba mau mencaplot kepemimpinan dari partai lain. Nah, apalagi ini orang tidak pernah masuk Demokrat, bukan anggota Partai Demokrat, setahu saya dari partai lain. Ya, tiba-tiba jadi ketua umum, dia hadir di Kongres. Beserta tidak tahu bagaimana visi-visinya, bagaimana dia punya, apa keringatnya terhadap Partai Demokrat. Aduh, tapi ya, begitulah kalau abal-abal. Jadi lucu-lucu memang. Politik itu adalah seni kemungkinan begitu ya, Mas Adipray. Menarik sekali kita melihat KLB hari ini, bahwa penetapan Muldoko tadi via telpon begitu. Kemudian sosok orang luar partai berkaca pada beberapa partai sebelumnya ketika terjadi kisru, dualisme, atau apapun itu dilakukan oleh pihak internal partai. Tapi berbeda kali ini, ada komentar mengenai itu? Tidak ada yang kebetulan Elvira. Everything by design tentu saja, termasuk KLB, hadir-gakadir, penyataan kesediaan, yang menarik ini Pak Muldoko ketika ditetapkan sebagai kota umum, belum memberikan satu statement secara langsung yang bisa ditangkap oleh publik. Konon statementnya itu hanya melalui telpon yang bisa disaksikan oleh orang yang hadir. Kan orang bertanya, kalau memang serius ingin mengambil alih Partai Demokrat versi KLB, mestinya Pak Muldoko hadir menyampaikan visi-visi dan apa yang akan dilakukan ke depan. Minimal menunjukkan kepada yang hadir bahwa Muldoko jauh lebih baik ketimbang AHI, baik dengan segi kinerja, popularitas, dan elektabilitasnya yang kita bisa banding-bandingkan. Sebenarnya, itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap betul kepada pemerintah DNDPR bahwa soal pengesahan partai politik ini nantinya bukan di Menkumham, tapi di KPU. Ini bahaya betul kalau pengesahan partai politik sah atau tidak ikut pemilu, legalitasnya ada di Menkumham. Sekali lagi Menkumham itu jabatan politik yang bisa setiap saat masuk angin. Kalau di KPU atau kebawah waslu, legalitasnya boleh tidaknya ikut partai, saya kira ini relatif bisa dinetralisir. KPU itu kolektif, kolegial keputusannya. Sebagai penyelenggara. Dan dia jauh lebih illegitimates. Artinya, hal-hal yang cipatnya partisan, relatif bisa dikendalikan dan bisa dikontrol oleh Dewan Etik. Jadi, kalau legalitas partai politik masih bertumpu pada Menkumham, saya khawatir ke depan akan banyak partai-partai politik yang akan mudah dikudeta, di KLB, ataupun diakurisuisi oleh pihak-pihak yang memiliki syahwat kekuatan untuk bertarung di Pilpres, ataupun untuk kepentingan yang lainnya. Ini pangkal muara soal kudeta, ataupun KLB, karena soal undang-undang pemilu, undang-undang politik kita memang tersentral di pemerintah. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang cipatnya pemerintah, serba politis. Kita harus tahu. Dan kita juga memahami bahwa semua jabatan-jabatan menteri adalah jabatan politik, di luar jabatan-jabatan profesional tentu saja. Semoga kasus KLB ini membuka mata DPR, membuka mata pemerintah, bahwa kekuasaan itu melingkar, tidak melulu di atas, tapi juga ada kesempatan di bawah. Dan jangan sampai bahwa persoalan KLB hari ini justru akan melahirkan dendam politik yang lainnya, yang tidak berkusudahan. Ingat saya, yang terjadi pada hari ini pasti sudah dicatat oleh teman-teman partai demokrat. Siapa aktornya, siapa dalangnya, itu pasti sudah di-tracking. Jadi, ini yang saya khawatirkan bahwa dendam politik, kasus KLB yang dipaksakan, ataupun inkondisional, justru melahirkan satu proses kualitas demokrasi yang jauh panggang dari api. Ingat, eksdemokrasi kina sudah lampu kuning. Jangan ditambah dengan persoalan-persoalan yang jauh, tidak lebih subtansial. Bagi kita sebagai pegiat demokrasi, bagi kita sebagai aktivis pemilu, tentu fenomena mengakusisi partai politik dengan cara-cara yang tidak konstitusional, tidak sesuai dengan ADRT, bukan hanya meninggalkan luka, tapi juga mencidrai proses demokrasi yang coba untuk kita konsolidasi lebih baik. Oke. Mas Hadi, kita tahu Pak Muldoko adalah Kepala Staff Kepresidenan, masuk di jajaran pembantu Presiden Jokowi. Sampai saat ini belum ada statement apapun yang disampaikan kepada publik, baik itu pidato politik atau bagaimana langkah Muldoko selanjutnya. Menurut Anda bagaimana Presiden kemungkinan bereaksi akan penetapan Muldoko ini? Agak sulit menebak arah Presiden dan pernyataan resmi dari istana, kalau melulu menyatakan bahwa persoalan kisru Partai Demokrat ini murni hanya persoalan pedibadi Pak Muldoko, publik kan tidak naif-naif amat melihat persoalan ini. Kepala KSP itu adalah orang yang setiap hari berinteraksi dengan Presiden, cukup leluasa misalnya keluar masuk kekuasaan, yang ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Pak Muldoko saat ini. Karenanya saya kira perlu ada statement pernyataan tegas dari pemerintah bahwa satu sisi Pak Muldoko ini memang bermain sendiri gitu ya, untuk urusan politik yang semacam ini, tapi pada satu yang lainnya bahwa ke depan jika ada persoalan-persoalan KLB yang melibatkan Kepala KSP, ya itu tanggung jawab mereka. Tapi kan pertanyaannya adalah, apa mungkin publik percaya begitu rupa dengan apa pernyataan semacam itu? Kepala KSP adalah satu simbol penting dalam elemen kekuasaan politik kita saat ini. Karenanya, prinsip saya secara umum selalu mengatakan bahwa siapapun yang menjadi pejabat negara, pembantu negara, mengabdi kepada Republik ini, jangan pernah cawe-cawe dengan urusan politik kekuasaan. Kalau ingin cawe-cawe dengan politik partisan kekuasaan, sebaiknya memang negowo mengundurkan diri, dan lebih fokus bagaimana menghadapi pertarungan-pertarungan politik yang saya kira jauh lebih penting. Kenapa saya ngomong begini, ini sangat terkait dengan kredibilitas seorang pejabat negara, Kepala KSP yang saya yakin ke depan, ini pasti akan dibuli ini oleh teman-teman Partai Demokrat sebagai pemimpin yang abal-abal, menyetujui KLB abal-abal. Padahal pada sosok Pak Muldoko, melekat simbol seorang pejabat negara, simbol pembantu Presiden, kan nggak mungkin kredibilitasnya selalu dikata-katain dan dibuli oleh publik karena persoalan konflik politik yang tidak berkesudahan itu. Makanya memang pemerintah dalam konteks ini perlu menyatakan sikap secara tegas, minimal untuk mengamputasi bahwa persoalan KLB ini memang tidak ada sama sekali urusannya dengan istana. Itu penting dan clear. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai posisi Pak SBI. Tahun lalu saya pernah mau mencari Pak SBI. Pak SBI mengatakan saya tidak ikut dalam day-to-day politik lagi karena sudah ada ketum Agus Harimurti Yudhoyono di sana. Apakah kemudian dengan adanya kejadian hari ini Pak SBI akan turun gunung, akan kembali aktif dan menjadi ketua umum Partai Demokrat? Kita akan berbincang. Usha Jidah tetap bersama kami di News Class. Saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Arena Kongres. Saya akan update bersama dengan rekan saya Agus Supratman yang berada di lokasi. Agus bisa digambarkan saat ini seperti apa kondisi di Arena Kongres? Apakah Muldoko sudah tiba di lokasi? Ya Pira, saat ini para inisiator maupun penyelenggara KLB, Partai Demokrat yang sedang menggelar kegiatan di Jaya Sedang Sumatera Utara ini sedang berdiri di depan lokasi acara karena Muldoko sebagai ketua umum terpilih sebentar lagi akan sampai sehingga penyambutan segera dibuat namun semuanya masih menunggu dan hanya kedatangan Muldoko pada malam ini untuk menyampaikan pidato politik pasca terpilih menjadi ketua dalam KLB Pulangit ini. Tadi memang walau belum sampai Muldoko sudah menyampaikan tiga hal kepada semua pemilik hak suara maupun penyelenggara yaitu pertama dia mempertanyakan kepada semua yang hadir apakah kegiatan ini sudah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai kemudian juga mempertanyakan apakah semuanya memilih atas keinginan mereka atau atas sedetakan pihak lain dan kemudian yang ketiga adalah komitmen semua yang hadir pada KLB ini untuk tetap berjiwa merah putih mempertahankan NKRI. Nah kita masih akan menunggu apa arahan ketua terpilih yang tentu saja akan dibantu tim formatur untuk dalam sepekan ini menyusun personil kepengurusan yang nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Nah disinilah kemudian nanti akan menjadi proses hukum dari kedua kubu kita akan melihat sejauh mana perkembangan dari proses hukumnya. Nah di dalam lokasi ini sendiri ada jumlah tokoh yang hadir ada inisiator KLB, ada Max Sopakua dan kemudian ada Johnny Allen Marbun serta sejumlah tokoh lainnya Pertama tokoh-tokoh petinggi partai yang sempat dipecat atau diberhentikan dari kader maupun dari pengurus partai oleh pengurusan AHI. Baik, baik. Sayang sekali terputus. Saya kembali ke Bang Andi dan Mas Adi. Rekan kami tadi sudah menginformasikan bahwa malam ini akan ada pidato politik dari Ketua Umum KLB Demokrat versi Sumatera Utara yang baru saja terpilih petang tadi, Muldoko. Dan malam ini juga Pak SBE akan konvers ya Bang Andi? Betul. Oke. Malam ini Pak SBE akan melakukan konversi pers karena beliau adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang sah. Dan tentu saja sebagai Ketua Majelis Tinggi beliau sebenarnya tidak mau mengurusin lagi politik sehari-hari tetapi karena ini menyangkut eksistensi dari Partai Demokrat Menyambung pertanyaan saya tadi Dan juga posisi beliau sebagai Ketua Majelis Tinggi karena sebuah KLB harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi itu adalah sesuai dengan ADRT 2020 yang sampai sekarang tercantum dalam lembaran negara di Krumham Nah tentu saja sebagai Ketua Majelis Tinggi beliau perlu memberikan respons untuk adanya KLB ini Kalau di rumah saya KLB itu adalah kangkum luar biasa Cuma kalau yang ini KLB amal-amal yang disimbulangit itu Oke, baik. Banyak istilah setelah hari ini secara resmi disampaikan di Sibolangit Banyak sekali di sosial media bagaimana mendefinisikan KLB hari ini Tapi tadi saya sambung ke Mas Adi Bagaimana kemudian sebaiknya Pak SBY melangkap bertindak selanjutnya Apakah penyelamat utama sebenarnya saat ini adalah ketokohan Pak SBY? Bagi saya soal KLB di Sibolangit ini jagal politik ya yang dilakukan secara terang benderang di siang hari tak ada angin, tak ada hujan Ya bagaimana yang dilakukan oleh Pak SBY? Saya kira memang Pak SBY harus total futbol macam Barcelona udah menyerang lah kira-kira begitu karena bagi kita yang memahami persoalan demokrat dari jauh mungkin salah bisa dikritik Pak Andi sepertinya SBY ini sudah menjadikan demokrat itu sebagai warisan terakhirnya di sepanjang hidupnya ini Jadi siapa yang mencoba untuk mengganggu warisan terakhirnya ini pasti SBY akan turun tangan Publik juga masih ingat SBY ini adalah seorang jeneral, seorang tentara Adi Makayasa dan mantan Presiden Dua Periode dan tentunya akan mempertahankan Partai Demokrat sampai titik darah penghabisan dan itu pasti dilakukan ya karena ini adalah perang terbuka yang secara terang benderang dilakukan oleh kubu KLB yang mencoba untuk mengambil ahli yang mencoba untuk mengambil jantung politiknya Pak SBY sebenarnya Jadi demokrat itu jangan hanya lihat ada Bang Andi, ada AHY tapi disitu ruh dan denyut nadi yang menjadi warisan terakhir yang dibiliki oleh Pak SBY Itu yang saya pahami, dikitulah kemudian Pak SBY akan merespon secara serius sepertinya soal fenomena KLB yang terjadi pada hari ini What's next? Pada prinsipnya pertarungan dan konflik ini akan panjang dan kalau boleh titip kepada DPR dan pemerintah jangan lagi soal legalitas partai politik itu di menkumham Rusak itu urusan karena akan membuka begal-begal politik di masa yang akan datang berikanlah legalitas partai politik itu kepada penyelenggara Pungilu KPU dan Bawaslu karena keputusannya kolektif, kolegial tidak ditentukan oleh seorang pentri yang didapatkan melalui proses-proses politik yang partisan Menurut Anda ini akan menjadi presiden yang sangat luar biasa bagi perkembangan ataupun pertumbuhan demokrasi di bangsa kita mengingat, sangat mengejutkan apa yang terjadi kudeta hari ini Ya cukup mengejutkan, kita agak sulit menemukan satu referensi politik yang punya kaidah ilmiah melihat ada pihak outsider yang mengambil alih partai politik secara paksa, dengan banyak dalil gitu ya Saya kok belum menemukan proses-proses semacam ini Bahkan di zaman Orde Baru sekalipun ya hanya ada satu fenomena misalnya mencoba untuk meringkus partai politik yang banyak menjadi sedikit gitu ya Tapi tidak dalam konteks demokrasi kita yang semakin modern justru pengambil alihan kekuasaan politik di partai itu terjadi terang-benderang Ini ironi sekaligus malah petakah bagi demokrasi kita Saya selalu mengatakan bahwa jika kita ingin jadi presiden kenapa tidak bikin-bikin partai politik? Kenapa harus mengganggu partai politik yang lain? Itu jauh lebih elegan Dalam konteks inilah sepertinya kita semua publik harus belajar banyak kepada Amin Rais Sekalipun dia berbeda mazhab dengan Zohar saat ini Tidak mencap lopan dari kemimpinannya yang sah Ataupun Pak Hari Hamzah Sekalipun berbeda mazhab disingkirkan dari jabatan politiknya di PKS Tidak bikin gerakan-gerakan untuk mengambil alih PKS sebagai partai yang dikuasai Sohibul Iman saat itu Memilih, membuat partai gelora Dalam konteks demokrasi ini jauh lebih elegan Ketimbang mengakuisisi partai politik lain yang sudah terbangun sudah lama Apalagi misalnya dalam berbagai survei yang kita lakukan Parti ID Identitas kepartaian kita itu lemah Elvira Ada sekitar 80% penduduk di Indonesia yang belum menyatakan punya partai politik Itu kan pasar yang terbuka untuk direbut Untuk bertanding di pemilu 2024 Untuk bikin partai semoga besar bisa bersaing dengan yang lainnya Ini kan kalau model-model begal politik begini kan bahaya bagi demokrasi Suatu saat nanti jika ada orang yang punya gaya rahma jubil pres Punya kekuatan, punya uang, punya akses dan yang lainnya Dia bisa melakukan itu Tapi sekali lagi ini tidak bagus Tidak kondusif bagi suasana demokrasi kita ke depan Oke, Bang Hany selanjutnya langkah hukum seperti apa yang akan diambil oleh partai demokrat? Saya senang istilah Bung Adi ini tadi, begal politik Karena memang betul kalau dalam dunia bisnis namanya hostile takeover Jadi hostile takeover Jadi ini yang dilakukan dan tentu saja tidak bisa dibiarkan Merusak demokrasi kita Dalam demokrasi partai politik itu mempunyai kedaulatannya masing-masing Diurus sendiri-sendiri Tidak boleh diintervensi oleh pihak luar Kalau ada masalah dengan partai politik itu diselesaikan melalui mekanisme internal partai Itulah sebabnya soal pemecatan beberapa kader-kader itu yang berkhianat itu Bukan karena ingin KLB Tapi karena dia bersekongkol dengan pihak elemen kekuasaan yang berada di luar partai Untuk mendongkel kepemimpinan saya yang ada di partai demokrat Jadi itu persoalannya Nah kalau ini terus dilakukan terus terang Kalau ini bisa dilakukan di partai demokrat Ini juga bisa dilakukan di partai-partai lain Karena itu mestinya teman-teman di partai lain Hati-hati dengan mode kayak begini Dengan orang-orang yang sedang berkuasa Lalu menggunakan kekuasaannya Dan uang Entah dari mana uangnya itu Untuk melakukan hostile takeover Membegal partai orang lain Nah tapi tentu saja Saya kan tidak tidur di sini ini Kita juga melawan Dan tentu saja mudah-mudahan Betul kata Bung Adi Kita harus Kita harapkan Teman-teman di Kumham ini Tetap terjaga integritasnya Dan bisa melihat dengan jernih Syarat-syarat untuk melakukan KLB Dipenuhi apa tidak Dalam konteks keseluruhan Apa ide Bung Adi tadi mengatakan bahwa Sebaiknya pengesahan partai politik itu di KPU Saya rasa ini perlu dipikirkan dengan baik Saya setuju pada dasarnya Dan sehingga Jangan sampai dijadikan alat Bergeni position kepada partai-partai Tentang nanti disahkan atau tidak disahkan Dan sebagainya Nah dalam konteks ini Juga verifikasi yang harus dilakukan Harus dilakukan dengan seksama Jangan salah inilah Kayak sebenarnya Pak Muldoko ini betul-betul Apa namanya Masih mau menggunakan hal-hal sebegini Untuk kepentingan dia Tapi dengan kepada kita Untuk dia menjadi calon presiden di 2024 Waktu kita sudah habis Waktu kita sudah habis Sayang sekali hingga akhir diskusi ini Kita tidak bisa menghadirkan perwakilan Dari KLB Yang sebelumnya sudah menyatakan akan hadir Dalam diskusi malam hari ini Terima kasih tapi Bang Adi Mas Adi kita tunggu nanti Pernyataan politik dari Pak SBE dan juga Pak Muldoko Yang kabarnya juga akan menyampaikan Pidato politik malam ini Setelah terpilih menjadi ketua umum Versi KLB Sumatera Utara Terima kasih perbincangan kita malam hari ini Selamat malam Malam Terima kasih atas dukungan kita